Intro Yo, balik lagi sama gue JG Setelah lama gue udah gak upload video Guardian Tales ya Sekarang gue mau nge-review Charmage di Seal M Ini udah gue naikin Sampai level 40 Terus udah kebuka juga skill legendary-nya Nah, disini gue ngambil yang S Sebelumnya disini Gue tuh posisinya sebagai Low spender ya, jadi Gak free to play juga Tapi gak Ngesultan juga gitu Kayak tipis-tipis aja Nah, pertama Kita ngomongin equip dulu nih Disini gue pake staff of Medeline, gue plus 10-in Dan saran gue Tempat terus aja Sampai plus 10 Karena resources-nya banyak banget Terus kalo kepalanya Gue pake cat ear Kenapa? Karena nambahin M attack Terus Untuk bajunya Ya, gue bikin yang set Sepatunya juga Cuma Cuma Si celananya itu Gue gak bikin Karena menurut gue M defense Gak terlalu butuh lah Sekarang-sekarang ini Nah, untuk Popars-nya gue lumayan hoki nih Dapet Marielle dan gue gasin terus Sampai plus 9 Sama gue Preysol Buat dapetin M attack Nah, untuk kostumnya Ini yang masih sampah sih Tapi at least semua udah ada Pake M attack Celananya Gue baru punya yang Physical defense Terus Sepatunya pake yang M def Nah, ini yang masih cacat Gue dapetnya Yang legendary itu Celananya mulu Anjir Nah, terus untuk Pet-nya juga Sebenernya masih Kerasa Free to play ya Dan disini Untuk set farming-nya Gue pake Cleric Atau Mage Pia Gue dapetin M attack Terus Black Dragon Untuk M attack Dan yang terakhir Gue pake Kayak ini Buat apa Buat Nambah EXP Biar cepet Naik levelnya Nah, kalo misalkan Buat Quest Atau Buat Lawan boss Gue pasang ini Untuk menjar Physical defense Terus Disini Gue Span-nya cuman Dikit ya Cuman Dapetin Sampai Sampai 5.000 Tapi Span-nya Udah 16.000 Plus Masih ada Sisa 6.000 Rubi lagi Itu semua Dari jualan Sekarang Udah Susah Sih Dapetin Ya Nah, terus Ngomongin skill Nah, ini skill Yang gue naikin Pertama Fireball Itu wajib banget Naikin terus Phoenix juga Nah, Hellburn Sama Ice Drill Itu belum Gue naikin Kenapa Hellburn Itu damage-nya Sama Persis Kayak Si Phoenix Tapi MP-nya Lebih besar Sama cooldown-nya Lebih besar Dan menurut gue Number of targets 6 biji Itu nonsense Lo gak bakal bisa Nge-mob 6 Pasti mati Ice Drill Gue pake Buat penyambung Doang Antara skill Misalkan Ngeluarin Firestrike Habis itu Ice Drill Habis itu Baru Ngeluarin Phoenix Kalau Misalkan 2 skill Doang Musuhnya Nggak mati Nah, terakhir Gue Ngambil Legendary-nya Itu Ice Cube Dan udah Gue naikin Cooldown-nya Disini Jujur aja Menurut gue Skill-nya jelek Karena Damage-nya kecil Cooldown-nya lama Terus Damage-nya lebih kecil Dibanding Skill sebelumnya Atau Waterfall Cuman Disini Dia punya Efek Nge-freeze Musuh Nah, ini Mungkin Kepake Kalau Kita lagi Ngelawan Musuh yang Buat quest Jadi Lawan Gloria Itu Itu Kayaknya Ngebantu banget Nge-freeze Biar kita Nggak mati Tapi Untuk farming Menurut gue Malah Memperlambat Jujur aja Karena castingnya Lama banget Castingnya lama MP-nya gede Tuh Lama banget Cuman Berapa 17.000 Sedangkan Coffee Nix Eh Nggak keluar Tuh Bisa sampai 20.000 Jadi Untuk farming Menurut gue Tetap Bagusan Naikin Si 2 skill Sebelumnya Ya Itu Nah Tapi gue Nggak tau nih Lebih bagus Meteor Apa enggak Karena Dengar-dengar Meteor Areanya Kegedean Jadi Mungkin Ketika Kita lagi Farming Malah Jadinya Ngemob Itu Malah Tadinya Nyerang Satu atau Dua monster Jadi Kebanyakan Akhirnya AFK-nya gagal Karena mati Jadi Emang Untuk Legendary Skill ini Agak tricky Untuk Match Yang ketiga Penjelasannya Kurang Jelas Disitu Cuma 110% Makanya Gue belum Kebayang Nah Untuk Leveling Sampai Level 40 Atau Kira-kira Level 37 Sampai 39 Itu Saran gue Farmingnya Di High Windy Tapi Kita harus Ngejar Satu hit Satu hit Kill Jelas Ini Bakal Lebih cepat Dibanding Tempat Gue Farming Sekarang Karena Di Woodwood Gue Butuh 2-3 Nah Pastiin Juga Sebelum Kalian Farming Itu Cek Dulu Di Codex Untuk Ngecek M Defend Apakah Penetrasi Kalian Udah Cukup Atau Belum Karena Itu Bisa Ngurangin Damage Nah Setelah Dari Woodwood Gue Akan Langsung Ke Plumber Atau Baby Bear Juga Bisa Sih Tergantung Sama Nanti Stat Gue Gimana Oh Oh Iya Ini Stat Mesh Gue Jadi M attack Nya Itu 4,1k Terus M Def Penetration Nya Itu Baru 300 Ini Masih Mepet Banget Jadi Kayaknya Gue Akan Meng Appraisal Appraisal IQ Buah Buat Naikin Penetrasinya Oke Overall Menurut gue Mage Enak Banget Si Buat Farming Cuma Nanti Buat Level Atas Kayaknya Bakal Berat Banget Bocor Karena Stat Monsternya Makin Gila Dan Jujur Gue Agak Khawatir Buat Free To Play Nanti Gimana Kalo Harus Farming Monster Monster Yang Kayak Gini Oke Sekian Dulu Buat Videonya Dan Ini Gue Cuma Iseng Doang Upload Karena Lagi Libur Jadi Nganggur Mungkin Gue Akan Upload Satu Video Lagi Kalo Ada Waktu Oke Gitu Aja See You Next Time